Saudara puluhan ex-karyawan Fintech di Yogyakarta menggelar aksi demonstrasi di halaman pengadilan hubungan industrial PHI Jogja sebagai bentuk pengawalan terhadap sidang gugatan yang mereka ajukan terhadap mantan perusahaan mereka. Para ex-karyawan tersebut menuntut sejumlah hak yang belum terpenuhi seperti gaji, bonus dan iuran BPJS yang belum dibayarkan dengan total tuntutan yang diajukan mencapai 1 miliar rupiah. Aksi puluhan ex-karyawan Fintech di Yogyakarta dilakukan dengan membentangkan deretan banner perisikan ragam tuntutan di depan gedung pengadilan hubungan industrial DIE di Jalan Prof. Supomo, Kota Yogyakarta. Perwakilan ex-karyawan Winda Sariwah Yudi mengungkapkan bahwa persidangan edisi terbaru ini menghadirkan saksi dari pihak perusahaan. Namun terlepas dengan materi-materi yang disampaikan saksi di persidangan, para ex-karyawan berharap perusahaan segera menunaikan kewajiban selaras hasil mediasi dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinsesnaker Transkota Yogyakarta sebelumnya. Mengingat tuntutan karyawan sudah berjalan satu tahun dan sudah diturunkannya surat anjuran dari Dinsesnaker Transkota Yogyakarta yang menyatakan perusahaan harus memenuhi apa yang sudah dijanjikan paling lambat tanggal 31 Desember. Hingga saat ini masih banyak tuntutan yang belum dipenuhi oleh pihak perusahaan, seperti BPJS Ketenaga Kerjaan yang ditunggak dan tidak dapat dicairkan, Komisi dan Denda Keterlambatan Gaji. Termasuk iuran BPJS yang belum dibayarkan selama sekitar satu tahun senilai total 1 miliar rupiah. Mereka mengaku dampak tunggakan tersebut harus menanggung beban hidup bahkan sebagian sampai terlilit hutang. Dampak sekali tentunya Pak, kita namanya kerja kan butuh uang juga Pak, berdampaknya di kondisi finansial per orang, apalagi kan banyak yang sudah berkeluarga juga, itu kita berangkat kerja kan juga butuh, ya 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 Pak, itu sangat berdampak. Yang mana kita jadi harus ada pinjaman dan lain-lain, yang mana Bapak tahu sendiri ya, kalau kerja kan ada hasilnya. Sebelumnya pihak kuasa hukum perusahaan fintech menyampaikan bahwa aksi yang digelar merupakan hak dari para penggukan. Pihaknya juga akan menghormati hasil sidang gugatan, namun demikian para ekskaryawan akan terus mengawal sidang gugatan sampai tututan mereka dipenuhi.